Jadi begini Sobat Kristal Menurut Sobat Kristal Lebih enak Lomba dengan Tria atau dengan non-tria Namun sebelumnya Ikutin Terus Tayangan ini sampai habis Agar kita bisa Mendapatkan manfaat Dan Tentu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar selalu dapat Menikmatin atau mengikuti Tayangan-tayangan terbaik Dari Kristal Indonesia Channel Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Ariza Dari Kristal Indonesia Channel Ini Saya kebetulan lagi dalam Perjalanan Untuk melakukan suatu urusan Nah Cuman bukan itu yang akan kita Bahas Saya akan Mau coba untuk Membahas sedikit Atau mungkin Mengajak Sobat-sobat Kristal Untuk Sharing Yaitu Manfaatnya Atau Bisa kita bilang Asiknya Kalau Mamanya Lomba burung Itu Dilakukan Dengan Non-teriak Di semua Kelas Oke Jadi begini Sobat Kristal Kita tahu Bahwa Selama ini Lomba Sedikit sulit Untuk Melaksanakan Dengan Sistem Non-teriak Walau Kita tahu Bahwa Hampir Semua Berusur Hampir Semua Kegiatan Itu Ditulis Sebagai Aturan Bahwa Lomba ini Adalah Non-teriak Namun Faktanya Adalah Bahwa Sangat sulit Untuk Melakukan Non-teriak Itu Paling di Beberapa Event Ya Yang Bisa Dilakukan Nah Sepengetahuan Saya Bawa Dulu Waktu Banner Cup Satu Itu Dilakukan Dengan Non-teriak Kemudian Dibuat Sedemikian Rupa Untuk Supaya Ini ya Untuk Apa namanya Ya Ini ada Jalan Ada Sumbangan Nggak tahu Momennya Apa Oke Jadi Dibikin Sedemikian Rupa Sehingga Itu Dilakukan Antret Cuman Untuk Saat-saat Ini Atau Terakhir-akhir Ini Sangat Sudikit Apa Sangat Sulit Saya Nggak tahu Kenapa Ini Bisa Sulit Gitu Ya Dilakukan Non-teriak Walaupun Memang Tidak Seramai Dulu Ya Malah Kalau Dulu Itu Banyak-banyakan Supporter Gitu Ya Makin Banyak Makin Rame Makin Makin Mantap Gitu Nah Namun Beberapa Minggu Lalu Saya Melihat Ini Melihat Lomba Jadi Minggu Yang Lalu Sebelum Tayangan Ini Dipublikasikan Atau Dipublish Jadi Saya Melihat Ada Suatu Kenyamanan Pada Saat Kita Melakukan Hal itu Dengan Non-teriak Gitu ya Nah Kita Bisa Lebih Menikmatin Kicauan Burung Gitu ya Kita Bisa Benar-benar Kusuk Di Dalam Mengikuti Gelaran Gitu ya Suara Burung itu Bisa Terdengar Jelas Oleh Penonton Atau Oleh Pala Peserta Dan Buat Jurinya Juga Lebih Nyaman Gitu ya Tanpa Ada Gangguan Gangguan Suara Di luar Karena Memang Khususnya Untuk Burung-burung Kecil Gitu ya Yang Memang Memerlukan Kefokusan Ekstra Di dalam Menilai Burung Maka Kita Perlu Konsentrasi Para juri Perlu konsentrasi Nah Dengan Non-teriak Itu Maka Maka Ini Ini ya Sorry ya Baru Agak Keganggu Jadi Kekusukan Atau Kefokusan Juri-juri Di dalam Di dalam Menilai Itu Bisa Didapatkan Namun Kalau Maminya Teriak Gitu ya Terlalu Rame Gitu ya Akhirnya Fokus Juri Akan Berkurang Dan ini Akan Menyebabkan Akurasi Dari Penilaiannya Pun Tentu Akan Berkurang Gitu ya Tapi Satu Sisi Satu Sisi Bahwa Kebiasaan Kita Di dalam Ikuti Gelaran Gitu ya Ada Rasa Ada Rasa Apa namanya Rasa Kurang Kepuasan Kalau Maminya Tidak Meneriakin Gitu ya Nah Ada juga Yang Yang Apa Namanya Burung-burung Andalan Kita Terbiasa Dengan Pancingan Pancingan Suara Pancingan Ya Macam-macam Artinya Memang Perlu Bunyi-bunyian Sebagai Memancing Agar burung itu Bisa Bekerja Tapi Memang saya sih Bukan ahlinya Tapi Menurut Secara Logika Saya Adalah Bahwa Itu Karena Keterbiasaan Sehingga Rutin Atau Selalu Dilakukan Suara Kristal Mungkin Mempunyai Pandangan Lain Tapi Pandangan Saya adalah Bahwa Kebiasaan Itu Bisa Dihilangkan Jika Kita Memulainya Dengan Kebiasaan Baru Artinya Memang Burung itu Murni Fighter Benar-benar Bekerja Maksimal Tanpa Harus Ada Pancingan Tapi Kembali Lagi Bahwa Itu Sudut Pandang Saya Secara Pribadi Sudut Pandang Saya Secara Pribadi Tentu Sobat Kristal Memiliki Pandangan Pandangan Yang Berbeda Tapi Dengan Teriak Itu Saya Rasa Fokus Tadi Fokus Juri Di dalam Menilai Itu Akan Jauh Lebih Besar Atau Lebih Dapat Dibandingkan Teriak Karena Jangan Sampai Teriakan Teriakan Dari Peserta Itu Yang Mengakibatkan Fokus Juri Berkurang Akhirnya Juri Juri Itu Disalahkan Karena Ya Mengkondisikan Blah 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 Macam Macam Padahal Itu Salah satu Faktornya Adalah Kurang Fokusnya Akibat Dari Kebisingan Yang Ada Di Lapangan Saya Secara Pribadi Saya Sangat Mendukung Kegiatan Ini Dengan Non Teriak Gitu ya Karena Kita Adalah Lomba Burung Berkijau Bukan Lomba Teriak Gitu ya Jadi Jadi Sebaiknya Memang Para penyelenggara Benar Konsisten Gitu ya Terhadap Gelaranggaraan Yang Memang Dilaksanakan Secara Non Teriak Dan Saya Rasa Bahwa Beberapa Organisasi Itu Memiliki Aturan Yang Konkret Terhadap Bahwa Seluruh Gelaran Yang Dilakukan Oleh Organisasi Tersebut Adalah Dilakukan Secara Non Teriak Dan Itu Tertuang Baik Di Secara Aturan Maupun Di Setiap Brosurnya Nah Konsisten Di Atau Konsisten Di Dalam Menerapkan Aturan Belapangan Itu Juga Perlu Karena Memang Tujuannya Adalah Semata-mata Untuk Kepuasan Dan Kenyamanan Dari Para Peserta Kita Kembalikan Kepada Diri Sendiri Apakah Memang Kita Bisa Menikmati Lomba Burung Dengan Suara Atau Kebisingan Kebisingan Yang Ada Di Lapangan Begitu Sobat Kristal Jadi Bagi Sobat Kristal Yang memiliki Pandangan Yang Berbeda Sobat Kristal Bisa Menuliskan Di kolom Komentar Agar Agar Itu Bisa Menjadi Pertimbangan Atau Acuan-acuan Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Organisasi-organisasi Yang Yang Ada Dan Itu Menjadi Bahan Pertimbangan Pertimbangan Kita Semuanya Oke Saya rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Di Tayangan Kali Ini Semoga Hobi Khususnya Adalah Hobi-hobi Kicauan Dan Dan Hobi-hobi Lainnya Itu Semakin Meriah Dan Semakin Banyak Meminatnya Dan Gelaran-gelaran Yang Memang Sempat Tertunda Akibat Covid-19 Ini Bisa Terlaksana Di Akhir Tahun Ini Dan Tahun Depan Oke Sampai Ketemu Lagi Di Tangan Berikut Dari Kristal Indonesia Channel Namun Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Loncengnya Sampai Ketemu Lagi Bersama Saya Ariza Dari Kristal Indonesia Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh